Lewat live streaming, Youtube maupun Facebook Mari kita puji Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan Oh Yesusku, jaga pujian seluruhnya saya serahkan kepada Bapak-Bapak Nikmatlah bagiku, berpikir darimu Oh Yesusku, janganlah ada sesuatu Yang memisahkan aku Dari kasihmu Hari demi hari berlalu Dalam naungan kasihmu Walau mengalami kematian Namun selalu berkenangan Biarlah kau bertambah Tambah Aku semakin Berkurang Biarlah Kau semakin Nyata Di dalam Hidupku Biarlah Daging 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 Kejadian 42 ayat 6 bagian B silahkan Demikian firman Tuhan Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang Kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah Puji Tuhan Saudara singkat kata saudara-saudara Yusuf Datang menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah Puji Tuhan ketika saudara-saudara Yusuf di Mesir Mereka datang menghadap dan kepada Yusuf Dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah Jadi saya ulangi Saudara-saudara Yusuf datang menghadap Yusuf Dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah Puji Tuhan Saudara Apa yang sedang terjadi ini Sedang terjadi Apa yang kita baca dan yang sedang terjadi ini Sebetulnya ini sebuah kisah Dan dalam perjanjian lama Dan kisah ini Sebetulnya menjadi suatu nubuatan Puji Tuhan Maka Sudara ini sangat penting Untuk kita Perhatikan bersama Sama Dan setiap nubuatan firman para nabi Harus tergenapi Amin sudaraku Sebagaimana Dalam Masmur pasal 105 Ayat yang ke 17 Demikian firman Tuhan Dihutusnyalah seorang mendahului mereka Yusuf yang dijual menjadi budak Iya Sampai 19 Mereka mengimpit kakinya dengan 19 Sampai saat firmannya sudah genal Iya Dan janji Tuhan membenarkan Sampai firman Tuhan itu genam Dan janji firman Tuhan itu membenarkannya Amin sudaraku Amin Jadi kisah daripada Yusuf ini Adalah Kisah atau cerita Kisah Yusuf atau cerita dalam perjanjian lama ini Suatu nubuatan yang Satu kali nanti akan Tergenapi Amin sudaraku Sedangkan Yusuf ini adalah gambaran dari Mempelai Tuhan Gambaran dari mempelai Tuhan Yesaya fasal 60 ayat 14 Yesaya 60 Ayat 14 Baca Yesaya 60 Ayat 14 Terus baca Ayat 1 boleh sampai ayat 2 dulu Kemuliaan Sion yang akan datang Iya Sampai ayat 2 Bangkitlah Menjadi teranglah Kemuliaan Sion yang akan Datang Jadi Dari judul ini Kita bisa melihat Bahwa segala nubuatan para nabi Satu kali akan Tergenapi Amin Suratku Amin Ayat 1 sampai ayat 2 Bangkitlah Menjadi teranglah Iya Sebab terangmu sudah datang Iya Sudah datang Terus Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Terus Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi Kegelapan menutupi bumi Terus Dan kekelaman menutupi bangsa Amin Suratku Berada dalam kekelaman menutupi bangsa-bangsa Pada saat itulah Tampil terang Tuhan Kemudian Kemuliaan Tuhan Menjadi nyata atas Sion Amin Suratku Amin Puji Tuhan Kemuliaan Tuhan nyata atas Sion Kemudian Bangsa-bangsa pada ayat 7 Baca Segala kambing domba Ayat 3 Ayat 3 Bangsa-bangsa Bangsa-bangsa Berduyun-duyun Datang Datang kepada terangmu Kepada terang Sion Kemudian Dan raja-raja Raja-raja datang kepada Kepada cahaya Yang terbit Bagi Sion Puji Tuhan Amin Sudara Kiranya dapat dipahami dengan baik Tetapi Intinya Terletak pada Ayat 14 Baca Anak-anak orang-orang Yang menindas Orang-orang Anak-anak dari orang-orang Yang menindas Terus Akan datang Kepadamu Dan Tunduk Akan datang Kepadamu Dan tuduk Lalu Dan semua orang Yang menista Engkau Orang yang menista Terus Akan sujud Menyembah Sampai Muka Di kaki Dengan Muka Sampai Di kaki Puji Tuhan Sampai disitu Saja dulu ya Puji Tuhan Lihat Anak-anak Si penindas Akan datang Dan Tunduk Paham ya Dan Orang-orang Yang menista Si penista Akan Sujud Menyembah Sampai Dengan Muka Di tanah Berarti Sampai Ketelapak Kaki Tanah itu Diinjak oleh Telapak Kaki Jadi Sampai Dengan Sampai Muka Muka Sampai Ketanah Sampai Ketelapak Kaki Itu loh Sudaraku Kiranya dapat Dipahami Dengan baik Puji Tuhan Dan ini Terjadi Untuk Menggenapi Firman Para Nabi Termasuk Kisah Daripada Yusuf Amin Surahku Puji Tuhan Haleluya Biarlah Kiranya Kita Bagian Dari Kiasan Itu Ayat 15 Sebagai Ganti Keadaan Mudah Nah Sebagai Ganti Keadaan Mudah Hulu Dahulu Keadaannya Yaitu Ketika Engkau Ditinggalkan Dibenci Dibenci Tidak Disinggahi Orang Terus Sekarang aku akan membuat Namun Akhirnya Terus Aku akan membuat Engkau Gantiinnya Ganti semua itu Tuhan Membuat Yusuf Menjadi Kebanggaan Abadi Menjadi Kegerangan Turun Temurun Selama-lamanya Itu Sudara Kiranya Dapat Dipahami Jadi Singkat Kata Sebagai Ganti Keadaan Yang Dahulu Sebagai Ganti Keadaan Yang Dahulu Yakni Ditinggal Strip Pertama Ditinggalkan Sama Dengan Berada Dalam Kesendirian Tidak Ada Memang Yang Berpihak Kepada Yusuf Semua Sudara-sudaranya Meninggalkan Strip Yang Kedua Dibenci Sama Dengan Tidak Disukai Memang Tidak Ada Yang Menyukai Sudara-sudara Yusuf Satu Pun Tidak Ada Yang Menyukai Sudara Yang Tertua Secara Khusus Ya Tidak Termasuk Benjamin Strip Yang Ketiga Tidak Disinggai Seorang Pun Sama Dengan Tidak Ada Yang Peduli Tidak Disinggai Tidak Ada Yang Peduli Kecuali Tuhan Saja Inilah Keadaan Yusuf Dahulu Jadi Sangat Memperhatinkan Sangat Menderita Sekali Puji Tuhan Tetapi Sengsara Salib Semacam Ini Diizinkan Oleh Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Ya Diizinkan Oleh Tuhan Tetapi Untuk Bisa Menerima Ajaran Semacam Ini Kita Perlu Untuk Berada Di Dalam Satu Naungan Untuk Diasuh Dan Dirawat Oleh Tuhan Di Dalam Sebuah Penggembalaan Ini Itu Supaya Dengan Demikian Julukan Yesus Sebagai Gembala Agung Tidak Menjadi Sia Sia Untuk Menerima Ajaran Semacam Ini Yaitu Sengsara Salib Kita Harus Berada Dalam Naungan Untuk Diasuh Dirawat Itulah Berarti Berada Dalam Sebuah Penggembalaan Sehingga Dengan Demikian Julukan Yesus Yang Banyak Itu Salah Satunya Gembal Agung Tidak Menjadi Sia Sia Paham Ya Puji Tuhan Puji Tuhan Nah Sekarang Kita Bandingkan Sengsara Yang Dialami Yusuf Dengan Sengsara Yang Dialami Oleh Yesus Sebetulnya Yusuf Pengalaman Yusuf Sengsara Salib Yang Dialami Oleh Yusuf Atau Pengalaman Yusuf Itu Merupakan Kiasan Nantinya Ya Surku Maka Sehingga Dengan Demikian Kita Akan Bandingkan Dulu Dengan Pengalaman Yesus An Allah Yesaya Pasal 53 Yesaya 53 Ayat 10 Baca Demikian Firman Tuhan Tetapi Tuhan Berkehendak Meremukan Dia Dengan Kesakitan Diremukan Sampai Sakit Itu Kehendak Allah Terus Apabila Ia Menyerahkan Dirinya Sebagai Korban Penebus Terus Ia Melihat Keturunannya Umurnya Akan Lanjut Dan Kehendak Tuhan Akan Terlaksana Puji Tuhan Lihat Oleh Karena Kehendak Allah Oleh Karena Kehendak Allah Ia Diremukan Dengan Kesakitan Diremukan Dengan Kesakitan Sebab Ia Telah Diserahkan Sebagai Korban Penebus Salah Untuk Menebus Kesalahan Orang Lain Maka Seorang Imam Seorang Hamba Tuhan Pelayan Tuhan Sudah Harus Menjadi Korban Dan Relah Untuk Korban Paham Suratku Ajaran ini Harus Untuk Bisa Diterima Harus Berada Dalam Naungan Tadi kan Berada Dalam Sebuah Naungan Untuk Diasu Dirawat Berarti Berada Dalam Sebuah Pengembalan Untuk Bisa Mengerti Kalau Tidak Mengerti Nanti Kalau Kita Di luar Pengembalan Tidak Mengerti Menerima Sengsara Semacam Ini Paham Suratku Puji Nama Tuhan Iya Oleh Karena Kehendak Allah Ia Diremukan Dengan Kesakitan Sebab Ia Diserahkan Untuk Dijadikan Sebagai Korban Penebus Salah Orang lain Yang bersalah Kita Menebus Orang lain Yang Ditebus Kitalah Yang Dikorbankan Kitalah Yang Menderita Itu Harus Diterima Ajaran Semacam Ini Harus Terpatri Di dalam Hati Pikiran Dari Seorang Imam Pelayan Tuhan Hamba Tuhan Dan Umat Tuhan Juga Harus Belajar Untuk Menjadi Imam Haleluya Ayat 11 Sesudah Kesusahan Jiwanya Terus Ia akan Melihat Terang Dan Menjadi Puas Terus Dan Hambaku Itu Sebagai Orang Benar Sebagai Orang Yang Benar Akan Membenarkan Banyak Orang Oleh Mak Dan Kejahatan Mereka Itu Sudara Jadi Hamba Tuhan Adalah Hamba Kebenaran Hamba Tuhan Adalah Hamba Kebenaran Berarti Siap Maksudnya Adalah Siap Memikul Salib Atau Siap Berkorban Berkorban Tujuan 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 Untuk Membenarkan Banyak Orang Itu Sudara Paham Ya Periskil Puji Tuhan Jangan Sampai Nanti Hanyut Dalam Hasutan Nanti Puji Tuhan Jadi Hamba Tuhan Adalah Hamba Kebenaran Maksudnya Siap Memikul Salib Siap Untuk Berkorban Tujuannya Untuk Membenarkan Banyak Orang Jadi Untuk Menolong Saudara Saudaranya Yusuf Siap Untuk Menjadi Korban Jadi Tuhan Kalau kita Perhatikan Di dalam Coba Tampilkan Dulu Dalam Masmur Itu Sarsul 5 Tadi Ayat 17 Cepat Masmur 105 Ayat 17 Tadi Disitu Sudah Jelas Diutus Nyalah Seorang Mendahului Mereka Itulah Pribadi Yusuf Dijual Menjadi Budak Itu Sudaraku Paham Sudaraku Puji Tuhan Diutus Nyalah Seorang Diutus Nyalah Yusuf Dan Dijual Ke Mesir Menjadi Budha Itu Hamba Tuhan Hamba Kebenaran Sudah Harus Siap Ber Korban Jadi Dia Lebih Dahulu Dia Mendahului Saudara-saudaranya Di Mesir Relah Menjadi Korban Demi Saudara-saudaranya Nanti Akhirnya Datang Untuk Membeli Gandum Ke Mesir Paham Paham Surataku Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Tujuannya Untuk Membenarkan Saudara-saudaranya Membenarkan Banyak Jua Banyak Orang Tapi Sudah Berat Tetapi Sudah Harus Terlebih Dahulu Dikorbankan Itu Hamba Tuhan Itu Hamba Kebenaran Sudah Harus Terlebih Dahulu Dikor Korbankan Hamba Tuhan Jangan Mengorbankan Orang Tetapi Harus Sudah Terlebih Dahulu Dikorbankan Untuk Membenarkan Banyak Jiwa Itu loh Saudara Amin Saudara Kita Lihatlah Ayat 7 Yesuaya 53 Ayat 7 Dia Dianiaya Tetapi Dia Membiarkan Diri Ditindas Ini Penyerahan Diri Terus Di dalam Penyerahan Itu Dia Tidak Membuka Mulutnya Terus Dan Tidak Membuka Mulutnya Seperti Anak Domba Yang Dibawa Ke Pembantayan Seperti Induk Domba Yang Keluh Di Depan Orang Orang Yang Menggunting Bulunya Tidak Buka Mulut Tidak Bersuara Tidak Bersungut Jadi Tulis Saja Di Dalam Penyerahan Diri Seorang Hamba Tuhan Di Dalam Penyerahan Diri Seorang Hamba Tuhan Akan Nampak Dua Hal Di Dalam Penyerahan Diri Seorang Hamba Tuhan Akan Nampak Dua Hal Satu Seperti Anak Domba Dibawa Ke Pembantayan Menunjuk Itu Menunjuk Keadilan Dan Kebaikan Tuhan Bagi Kita Keadilan Dan Kebaikan Tuhan Tujuannya Untuk Membenarkan Orang Lain Keadilan Salib Membenarkan Orang Lain Amin Sudara Dua Seperti Induk Domba Yang Kelu Di Depan Orang Yang Menggunting Bulunya Menunjuk Kasih Allah Yang Sem Purna Kasih Kekal Kasih Yang Sempurna Tujuannya Berkuasa Untuk Menutupi Dan Mengampuni Banyak Dusa Ini Sudara Paham Sudara Jadi Di dalam Penyerahan Diri Seorang Hamba Tuhan Akan Nampak Dua Hal Satu Seperti Anak Domba Di Bantai Menunjuk Keadilan Dan Kebaikan Tuhan Tujuannya Untuk Membenarkan Orang Lain Yang Berdosa Dua Seperti Induk Domba Yang Keluh Di Depan Orang Yang Menggunting Bulunya Menunjuk Kasih Allah Yang Sempurna Kasih Kekal Kasih Agape Tujuannya Berkuasa Untuk Menutupi Dan Mengampuni Banyak Sekali Dosa Orang Berdosa Itu Sudara Dosa Orang Berdosa Ini Penyerahan Dari Seorang Hamba Tuhan Berdosa Orang Orang Dibenarkan Anak Domba Dibantai Orang Dosa Orang Lain Diampuni Ditutupi Itu Bulu Induk Domba Digunting Itu Sudara Ini Penyerahan Diri Seorang Hamba Tuhan Amin Sudara Berarti Kalau Mau Menjadi Hamba Tuhan Pelayan Tuhan Imam Imam Harus Mengangkat Dua Tangan Sebagai Tanda Penyerahan Diri Supaya Orang Lain Dibenarkan Dan Orang Lain Dosanya Diampuni Itu Sudara Kudak Boleh Egois Demikian Juga Yusuf Sudah Terlebih Dahulu Menjadi Kor Tumbal Demi Kepentingan Orang Lain Termasuk Saudara Saudaranya Sendiri Paham Sudara Kudu Puji Nama Tuhan Kiranya Hal Itu Nyata Kiranya Hal Itu Menjadi Nyata Orang Tua Tertolong Adik Kakak Tertolong Saudara Dek Saudara Jauh Tertolong Teman Tertolong Ini Prinsip Seorang Hamba Tuhan Sudah Terlebih dahulu Menjadi Korban Tumbal Seperti Yusuf Tumbal Di Mesir Tetapi Justru Orang Datang Ke Mesir Sampai Menjilat Debu Kakinya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Yesaya 5 3 Ayat 12 Sebab itu Aku Akan Membagikan Kepadanya Terus Orang Orang Besar Sampai Menjilat Debu Kaki Menjilat Debu Pada Kaki Bukan Terus Dan Ia Akan Memperoleh Orang Orang Kuat Sebagai Jarahan Terus Yaitu Sebagai Ganti Karena Ia Ganti Yang Dahulu Terus Karena Ia Telah Menyerahkan Nyawanya Dalam Maut Betul Hidup Dalam Sengsara Salib Terus Dan Karena Ia Terhitung Diantara Pemberontak Pemberontak Sekalipun Ia Menanggung Dosa Banyak Orang Dan Berdoa Untuk Pemberontak Nah Itu Sudara Tulis Saja Namun Pada Akhirnya Ganti Yang Dahulu Itulah Sengsara Yang Dia Tanggung Tuhan Membagikan Kepadanya Setidak Pertama Orang Orang Besar Sebagai Rampasan Strip Yang kedua Orang-orang Kuat Sebagai Jarahan Sebagai Ganti Keadaan Yang dahulu Ia Telah Menyerahkan Nyawanya Sebagai Ganti Keadaan Yang dahulu Yang telah Menyerahkan Nyawanya Sampai Kepada Maut Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Wujudnya Wujud Wujud Waktu Wujudnya Waktu Menyerahkan Nyawanya Keadaan Dahulu Wujud dari Keadaan Dahulu Strip Pertama Ditinggalkan Dan Dibenci Oleh Saudara-saudaranya Strip Yang kedua Tidak Disinggahi Seorangpun Ketika Ia Berada Di Dalam Penjara Itu Sudara Tidak Disinggahi Oleh Seorangpun Ketika Ia Berada Di Dalam Penjara Ini loh Wujud Dari Sengsara Menghadapi Maut Paham Saudara Aku Masmur Kembali Kita baca Masmur 105 Ayat 17 Sampai 21 Masmur 105 Ayat 17 Sampai 21 Demikian firman Tuhan Baca Diutusnyalah Seorang Mendahului Mereka Boleh Baca 16 Ketika Ia Mendatangkan Kelaparan Tuhan Akan Mengirimkan Kelaparan Di atas Seantiro Dunia Ini Terus Dan Menghancurkan Seluruh Persediaan Sampai Kurus Kering Kelaparan Yang Dasyat Pada Saat Terjadi Kelaparan Yang Dasyat Atas Seantiro Dunia Lihatlah Diutusnyalah Seorang Mendahului Mereka Ini Dahulu Dia jadi Korban Lihatlah Gantinya Ayat 18 Mereka Mengimpit Kakinya Dengan Belengguk Oh Ini Keadaan Waktu Dia Menderita Terus Lehernya Masuk Kedalam Besi Ketika Ia Dibenci Sampai 21 Sampai Saat Firmannya Sudah Genap Dan Janji Tuhan Membenarkannya Terus Raja Menyuruh Melepaskannya Penguasa Bangsa Bangsa Membebaskannya Ya Firaun Membebaskannya Terus Dijadikannya Dia Tuhan Atas istana Menjadi Mangku Bumi Menjadi Raja Kedua Raja Muda Yang kedua Di Mesir Terus Menjadi Penguasa Atas Segala Harta Di Mesir Kiranya Dapat Jadi Tulis Saja Ketika Yusuf Ditinggalkan Dibenci Serta Tidak Disinggahi Di dalam Penjara Setri Pertama Kakinya Dihimpit Dengan Belenggu Strip Yang kedua Lehernya Masuk ke dalam Besi Sampai pada Akhirnya Tetapi Lihatlah Firman Tuhan Tergenapi Janji Tuhan Membenarkan Yusuf Ganti 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 yang Dah Dahulu Yakni Dilepaskan Dari Dalam Penjara Untuk Dijadikan Sebagai Mangku Bumi Menjadi Penguasa Atas Mesir Itu Sudara Paham Sudara ku Ini Janji Firman Tuhan Sebagai Ganti Yang Dahulu Pada Saat Itulah Sudara Sudaranya Datang Sucut Menyembah Dengan Muka Sampai Ke Tanah Menjilat Deput Tanah Pada Kakinya Itu Sudara Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Itu Sebabnya Saya Berharap Dalam Doa Merindu Dengan Kerinduan Yang Dalam Supaya Cerita Kiasan Ini Menjadi Bagian Dalam Kehidupan Keluarga Besar GPT Betania Serang Cilegon Banten Indonesia Sebab Dengan Dipercayakan Oleh Tuhan Kepada Kita PPT Pengajaran Pembangunan Tabernakel Maka Ini Harus Menjadi Kiasan Bagi Kita Masing Haleluya Puji Tuhan Yesaya 60 15 Yesaya 60 Ayat 15 Haleluya Puji Tuhan Ya Baca Yesaya 60 15 Demikian Firman Tuhan Sebagai Ganti Keadaan Mu Dahulu Ketika Engkau Ditinggalkan Dibenci Dibenci oleh Saudara-saudaranya Kemudian Tidak Disinggahi Seorangpun Tepatnya Pada Saat Ia Dimasukkan Dalam Penjara Leher Kaki Dihimpit Oleh Besi Terus Sekarang Aku Akan Membuat Engkau Ganti Daripada Penderitaan Adalah Menjadi Kebanggaan Menjadi Tuhan Menjadikan Dia Sebagai Kebanggaan Abadi Menjadi Kegirangan Turun Temurun Selama-lamanya Itu ganti Salib Dipermuliakan Oleh Tuhan Amin Suratku Jadi Kalau dahulu Menderita Namun Pada akhirnya Tuhan Membuat Yusuf Menjadi Kebanggaan Abadi Menjadi Kegirangan Turun Temurun Puji Tuhan Di Pendeknya Dipermuliakan Ganti Sengsara Salib Jadi Di balik Salib Tuhan Menyediakan Kemuliaan Tapi Di balik Kemuliaan Tuhan juga Menyediakan Salib Supaya Jangan Sombong Di balik Salib Tuhan Menyediakan Kemuliaan Supaya Ada Pengharapan Jangan Putus Asa Tapi Di balik Kemuliaan Ada Salib Supaya Jangan Menjadi Sombong Jadi Menyebutkan Menyebutkan Amin Menyebutkan Kota Tuhan 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 Dahulu Dibenci Ditinggalkan Dibenci Tidak Disinggahi Tetapi Pada Akhirnya Ketika Mereka Menjilat Dibu kaki Disertai Dengan Suatu Pengakuan Yang Luar Biasa Diakui Sebagai Kota Tuhan Itulah Sudara Wah Luar Biasa Berarti Penderitaan Yang kita Alami Saat Ini Tidak Sebanding Dengan Kemuliaan Yang akan Tuhan Sediakan Bagi Kita Sudara Jadi Jangan Terlalu Bersungut Sungut Jangan Buka Mulut Untuk Menggerutu Sudara Jangan Ngomel Bertahan Untuk Sesaat Saja Kok Lemanya Sebab Tetapi Sebagai Ganti Sengsara Tuhan Sediakan Kemuliaan Yang Abadi Kemuliaan Yang Tuhan Sudah Sediakan Tidak Sebanding Dengan Sengsara Yang Sifatnya Sementara Saja Jadi Bertahan Ya Bertahan Saja Puji Tuhan Jangan Ngomel Berarti Jangan Turuti Hawa Nafsuda Daging Lihat Mengaku Sebagai Kota Tuhan Lebih Jauh Kita Melihat Kota Tuhan Wahyu 21 Ayat 2 Wahyu 21 Ayatnya Ayat Yang Kedua Baca Demikian Firman Tuhan Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Puji Tuhan Ayat 2 Dan Aku Melihat Kota Yang Kudus Kota Kudus Bukan Di Jawa Timur Sudara Ini Yang Rohani Kota Kudus Terus Jerusalem Yerusalem Baru Turun Dari Surga Dari Allah Dari Allah Yang berhias Sebagai Pengantin Perempuan Yang Berdandan Untuk Suaminya Puji Tuhan Tulis Saja Kota Tuhan Itulah Kota Kudus Jerusalem Baru Diperlengkapi Dengan Perhiasan Rohani Itu Kota Tuhan Itu Kota Kudus Jerusalem Baru Dilengkapi Dengan Perhiasan Rohani Perhiasan Rohani Lebih Berharga Dari Emas Tulen Sudara Emas Tua Walaupun Dipanaskan Tujuh Kali Dalam Dapur Api Tetap Lebih Berharga Harta Rohani Perhiasan Rohani Lebih Berharga Dari Harta Lahiri Amin Sudara Mari kita Lihat Harta Rohani Perhiasan Rohani 2 Timotius 1 Ayat 14 2 Timotius 1 Ayat 14 Baca Demikian Firman Tuhan Peliharalah Harta Yang Indah Yang Telah Dipercayakannya Kepada Kita Oleh Roh Kudus Perhiasan Roh Kudus Yang Diam Di Dalam Kita Saudara Karunia Karunia Dan Jabatan Jabatan Roh Kudus Yang Dipercayakan Oleh Tuhan Itu Adalah Harta Yang Indah Sama Dengan Perhiasan Rohani Yang Indah Paham Suriku Puji Tuhan Di Tengah Ibadah Dalam Di Tengah Ibadah Dalam Pengembalan Ini Kepada Setiap Imam Imam Dipercaya Karunia Karunia Rukudus Sehingga Dipercaya Untuk Melayani Tuhan Dipercaya Untuk Melayani Tuhan Sebagai Pembaca Firman Tuhan Sebagai Pemimpin Pujia Sebagai Yang bertugas Untuk Infokus Live Streaming Mixer Sampai Kepada Sangkur Kolektan Dan lain Sebagainya Itu Adalah Karunia Karunia Dan Jabatan Jabatan Roel Itu Adalah Harta Rohani Perhiasan Rohani Yang Dimiliki Oleh Kota Tuhan Jerusalem Baru Itulah Imam Hamba Tuhan Jerusalem Baru Karunia Dapat Dipahami Dengan Baik Kalau Seseorang Memiliki Harta Perhiasan Wih Banyak Perempuan Percaya Diri Dengan Harta Lahiri Misalnya Kalung Emas Di Leher Gelang Gelang Cuncun Tidak Salah Tetapi Anak Tuhan Imam Imam Jerusalem Baru Hamba Tuhan Jerusalem Baru Bila Dipercaya Karunia Rokudus Jabatan Rokudus Akan Lebih Percaya Diri Lagi Di Dalam Melayani Tuhan Dan Melayani Pekerjaan Tuhan Tidak Ada Yang Harus Ditakuti Takut Hanya Kepada Tuhan Yesus Saja Tidak Takut Tidak Makan Tidak Takut Tidak Punya Harta Itu Kota Tuhan Paham Sudara Puji Tuhan Haleluya Marilah Kita Lihat Perhiasan Rohani Harta Rohani Yang Berasal Dari Roh Kudus Itu Di Dalam 1 Korintus 12 Ayat 7 Sampai 10 Kalau Orang Tidak Punya Harta Rohani Masih Takut Kepada Manusia Takut Tidak Makan Takut Tidak Punya Penghasilan Dan Pekerjaan Tapi Jerusalem Baru Hamba Tuhan Pelayan Tuhan Yang Sudah Menerima Karunia Karunia Dan Jabatan Jabatan Tidak Takut Makan Tidak Takut Tidak Makan Tidak Takut Tidak Punya Harta Takut Hanya Kepada Tuhan Yesus Berarti Pertaya Diri Melayani Tuhan Pertaya Dili Melayani Pekerjaan Tuhan Beda Dengan Orang Dunia Yang Tidak Punya Harta Rohani Takut Tidak Makan Takut Miskin Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan 1 Korintus 12 1 Korintus 12 Ayat 7 sampai 10 Baca Demikian firman Tuhan Rupa Rupa-rupa Karunia Tetapi Satu Roh Iya Tetapi Kepada Tiap-tiap Orang Dikaruniakan Penyataan Roh Kepada Hamba Tuhan Yerusalem Dikaruniakan Penyataan Roh Untuk Kepentingan Bersama Harta Rohani Dipercayakan Dipercayakan Itulah Karunia Karunia Kudus Untuk Kepentingan Bersama Tentunya Bukan untuk Mencari puji-puji Bukan untuk Menonjolkan diri Saudara Ya Kalau dipercaya Melayani Tuhan Tapi untuk Kepentingan Bersama Kepentingan Di dalam Melayani Tuhan Antara lain Sebab Kepada Yang seorang Roh Memberikan Karunia Untuk Berkata-kata Berkata-kata Dengan Hikmat Satu Dan Kepada Yang lain Roh Yang sama Memberikan Karunia Berkata-kata Dengan Pengetahuan Tiga Kepada Yang seorang Roh Yang sama Memberikan Iman Karunia Iman Empat Dan Kepada Yang lain Ia Memberikan Karunia Menyembuhkan Lima Kepada Yang seorang Roh Memberikan Kuasa Untuk Mengadakan Karunia Mengadakan Musisat Yang keenam Dan Kepada Yang lain Ia Memberikan Karunia Untuk Bernubu Sekarang Yang ketujuh Dan Kepada Yang lain Lagi Ia Memberikan Karunia Untuk Membedakan Bermacam Roh Yang Kedelaman Kepada Yang seorang Ia Memberikan Karunia Untuk Berkata-kata Dengan Bahasa Ruh Yang Yang Kesembilan Dan Kepada Yang lain Ia Memberikan Karunia Untuk Menafsirkan Bahasa Roh Ini Sembilan Karunia Karunia Roh Kudus Puji Tuhan Satu Karunia Hikmat Dua Karunia Pengetahuan Tiga Karunia Iman Empat Karunia Menyembuhkan Lima Karunia Musisat Enam Karunia Bernubuan Tujuh Karunia Membedakan Bermacar Roh Delapan Bahasa Roh Yang kesembilan Dapat Menafsirkan Bahasa Roh Inilah Sembilan Karunia Karunia Roh Kudus Inilah Sembilan Karunia Karunia Roh Kudus Harta Rohani Perhiasan Rohani Kiranya Dapat Dapat Dipahami Dengan Baik Hamba Tuhan Jerusalem Yang diperlengkapi Dengan Harta Rohani Haruslah Menghargai Perhiasan Rohani Semacam Ini Jangan Seperti Esau Menjual Hak Kesulungan Demi Semangkok Sob Kacang Merah Perkara Perkara Lahiri Perkara Daging Kepentingan Daging Perkara Lahiri Kepentingan Daging Dan Akhirnya Menyimpan Jubah Yang Maha Indah Karunia Karunia Jabatan Roh Kudus Dia simpan Dalam Rumah Karena Dia tidak Menghargai Datang Yaakob Dan Mengambilkannya Untuk Menjadi Miliknya Puji Tuhan Itu Yaakob Itu Gambaran Roh Kudus Pengasian Roh Kudus Puji Tuhan Amin Sudara Nah Sekarang Kita akan Melihat 1 Korintus 12 Ayat 28 Sampai 29 Itulah 9 Karunia Perhiasan Rohani Harta Yang Indah Yang Dipercayakan Oleh Tuhan Kepada Yerusalem Hamba Bawa Tuhan Imam Ayat 28 Sampai 29 Dan Allah Telah Menetapkan Beberapa Boleh Baca 27 Kamu semua Adalah Tubuh Kristus Banyak Anggota Satu Tubuh Terus Dan kamu Masing-masing Adalah Anggotanya Dan Allah Telah Menetapkan Beberapa Orang Dalam Jemaat Pertama Sebagai Rasul Kedua Kedua Sebagai Nabi Jabatan Nabi Dua Ketiga Sebagai Pengajar Tiga Sebagai Jabatan Guru Terus Selanjutnya Mereka Yang mendapat Karunia Untuk Mengadakan Musjizat Karunia Mengadakan Musjizat Kesembuhan Musjizat Atau Pengijilan Terus Untuk Menyembuhkan Untuk Menyembuhkan Lima Untuk Melayani Untuk Melayani Enam Untuk Memimpin Tujuh Dan untuk Berkata-kata Dalam Bahasa Roh Terus Sampai Tiga Puluh Adakah Mereka Semua Rasul Nabi Atau Pengajar Terus Adakah Mereka Semua Mendapat Karunia Untuk Mengadakan Musjizat Terus Atau Untuk Menyembuhkan Terus Atau Untuk Berkata-kata Dalam Bahasa Roh Terus Atau Untuk Menafsirkan Bahasa Roh Sembilan Tulis Saja Ada Sembilan Jabatan Roh Kudus Yang Dirampingkan Menjadi Lima Jabatan Satu Jabatan Rasul Dua Nabi Tiga Penginjil Empat Gembala Lima Guru Ini loh Saudara Ada lima Ada sembilan Karunia Dan sembilan Jabatan Roh Kudus Dirampingkan Menjadi lima Jabatan Jabatan Rasul Nabi Penginjil Guru Gembala Dan Guru Nah inilah yang dimaksud dengan Sembilan Karunia Roh Kudus Dan sembilan Jabatan Roh Kudus Yang dirampingkan Menjadi lima Jabatan Nah ini semua Dikaruniakan Dipercayakan oleh Roh Tuhan Kepada Jerusalem Kepada Hamba-hamba Tuhan Kepada Imam-imam Yang mengambil bagian Dalam pelayanan Di tengah Ibadah pelayanan Dalam sebuah Penggembalaan Harus Dihargai Paham Sudara Tidak boleh Dientengkan Tidak boleh Anggap Enteng Kiranya dapat Dipahami Dengan baik 1 Timotius 4 1 Timotius 4 1 Timotius 4 Ayat 14 Baca Demikian Sermant Tuhan Ya Jangan lalai Dalam mempergunakan Karunia yang ada Padamu Iya Boleh baca 13 Sementara itu Sampai aku datang Baca judulnya dulu Tugas Timotius Dalam menghadapi Pengajar sesat Ayat 13 Sementara itu Sampai aku datang Bertekunlah dalam Membaca kitab-kitab suci Terus Dalam membangun Dan dalam mengajar Jadi seorang Hamba Tuhan Harus bertekun Dalam membaca Kitab suci Tekun dalam Membangun Tekun dalam Mengajar Maka syaratnya Syaratnya Tekun di dalam Melayani Tuhan Dan pekerjaan Tuhan Syaratnya Ayat 14 Jangan lalai Nah Jangan lalai Dalam mempergunakan Karunia-karunia Dan jabatan-jabatan Rokudus Yang dipercayakan Oleh Tuhan Amin Suratku Jangan menganggap Enteng Karunia-karunia Dan jabatan-jabatan Rokudus Yang dipercayakan Oleh Tuhan Terus Yang telah diberikan Yang telah diberikan Tangan Strip pertama Nubuat Sama dengan Firman Dan penggenapannya Firman Nabi Dan penggenapannya Itu Nubuat Amin Suratku Puji Tuhan Kemudian penumpangan Penumpangan tangan Sama dengan Tanda Persekutuan Yang indah Dengan Kristus Sebagai Kepala Itu Sudara Jangan lalai Dalam mempergunakan Karunia-karunia Dan jabatan-jabatan Rokudus Yang dipercayakan Oleh Tuhan Sama dengan Menghargai Nubuat Dan penumpangan Tangan Nubuat Sama dengan Firman Nabi Dan penggenapannya Sedangkan Penumpangan Tangan Sama dengan Persekutuan Yang indah Dengan Kristus Sebagai Kepala Jadi ada Dalam Tanda Persekutuan Ada dalam Penyucian Oleh firman Sampai firman Terkenapi Kemudian Tetap Dalam Persekutuan Yang indah Dengan Kristus Sebagai Kepala Paham suratku Ayat 15 Perhatikanlah Semuanya itu Hiduplah Di dalamnya Supaya Kemajuanmu Nyata Kepada Semua orang Puji Tuhan Perhatikan Dan hidup Di dalamnya Maka Akan nampak Dengan jelas Kemajuan Rohani Di depan Semua orang Lain Di depan Kepada Semua orang Akan nyata Kemajuan Kalau kita Menghargai Karunia Karunia Roh Kudus Dan jabatan Jabatan Roh Kudus Kalau seorang Hamba Tuhan Atau Jerusalem Betul-betul Dengan sungguh-sungguh Menghargai Karunia Karunia Dan jabatan Roh Kudus Itulah Harta rohani Atau perhiasan Rohani Maka akan Nyata Kemajuan Rohani Akan nyata Kemajuan Rohani Di depan Semua orang Tapi Kalau tidak Menghargainya Tidak nyata Kemajuan Rohani Dari hari ke hari Salah terus Melayani Tuhan Salah saja Sudah salah Salah lagi Padahal Pengalaman Padahal Bekerja disitu Sudah lama Tidak ganti-ganti Kenapa Tidak Maju-maju Di depan Semua orang Karena Tidak mau Menghargai Puji Tuhan Baik itu Nubuat Maupun Penumpangan Tangan Nah sekarang Supaya Kerohanian itu Maju Hargai Nubuat Dan Penumpangan Tangan Amin Kenanya dapat Dipahami dengan Baik Itu Sudara Paham Sudara ku Itulah tentang Kota Tuhan Kota Yudus Jerusalem Baru Dilengkapi Dengan Perhiasan Rohani Hargai Supaya Nyata Kemajuan Rohani Semakin Tahun Akan Semakin Nyata Kemajuan Rohani Nampak Dalam Kehidupan Kita Paham Sudara ku Dan Orang lain Juga Merasakan Dan Melihatnya Sekarang Tentang Kota Tuhan Lebih Rinci Lagi Tentang Kota Tuhan Matius 5 Ayat 14 Kota Tuhan Kota Yudus Jerusalem Baru Lebih Rinci Di Dalam Injil Matius Fasal Yang Kelima Demikian Firman Tuhan Silahkan Ayat 14 Garam Dunia Dan Terang Garam Dunia Kamu Adalah Terang Dunia Kamu Adalah Terang Dunia Kepada Siapa Ditujukan Kata Terang Dunia Terus Kota Yang Terletak Di atas Gunung Tidak Mungkin Tersembunyi Terang Dunia Itu Ditujukan Kepada Kotanya Tuhan Kota Kudus Jadi Kota Tuhan Itu Harus Menjadi Terang Dunia Menjadi Terang Dunia Dan Terangnya Itu Ber Cahaya Amin Intinya Kota Tuhan Menjadi Terang Dunia Tidak Mungkin Tersembunyi Berarti Tidak Ada Sesuatu Yang Disembunyi Kalau Menjadi Terang Dunia Terangnya Bercahaya Tidak Ada Sesuatu Yang Disembunyikan Tidak Tidak Ada Sesuatu Yang Disembunyikan Semua Dosa Sudah Diakui Kalau Kita Mengaku Dosa Tuhan Ampuni Tetapi Kalau Kita Tidak Mengaku Dosa Tuhan Tidak Ampuni Dosa Mengapa Harus Mengakui Tidak Lagi Menyembunyikan Dosa Supaya Kita Semua Menjadi Kota Tuhan Menjadi Terang Dunia Terangnya Itu Akan Bercahaya Tidak Ada Yang Disembunyikan Tapi Kalau Masih Ada Yang Disembunyikan Terangnya Tidak Bercahaya Redu Wajahnya Pun Tidak Memancarkan Cahaya Kemuliaan Dari Situ Saya Mengerti Oh Ini Mulai Bercahaya Ini Belum Bercahaya Kenapa Belum Bercahaya Masih Berarti Masih Banyak Yang Disembunyikan Itu Loh Sudara Paham Sudaraku Puji Tuhan Jadi Terang Dunia Ditujukan Kepada Kota Tuhan Dan Sedangkan Kota Tuhan Tidak Mungkin Tersembunyi Berarti Jelas Tidak Ada Lagi Yang Ditutupi Semua Dosa Sudah Diakui Dan Kalau Kita Mau Mengakui Dosa Tuhan Akan Mengampuni Tuhan Tidak Kalau Kita Tidak Mengakui Dosa Tuhan Tidak Akan Ampuni Semua Dosa Dosa Bisa Diampuni Tidak Ada Dosa Yang Tidak Bisa Diampuni Dosa Kecil Dosa Besar Semuanya Dapat Diampuni Tanpa Terkecuali Hanya Satu Dosa Yang Tidak Diampuni Orang Yang Tidak Mau Mengaku Dosa Paham Surahku Nah Kehidupan Semacam Ini Tidak Tersembunyi Terangnya Bercahaya Bercahayakan Kemuliaan Ujungnya Nanti Kesana Keranya Dapat Dipahami Dengan Ini Kota Tuhan Terangnya Ber Tidak Ada Yang Disembunyikan Dapat Dipahami Surah Amin Haleluya Puji Tuhan Ayat 15 Lagi pula Orang Tidak Menyalakan Pelita Lalu Meletakkannya Di bawah Gantang Terus Melainkan Di atas Kaki Dian Sehingga Menerangi Semua Orang Di dalam Rumah Itu Puji Tuhan Terang Dunia Itu Sama Dengan Pelita Emas Atau Pelita Yang Menyala Di atas Kandil Pelita Emas Atau Tujuh Pelita Yang Menyala Di atas Kandil Emas Paham Surahku Terang Dunia Itu sama Dengan Pelita Emas Atau Tujuh Pelita Bernyala Di atas Kandil Emas Puji Tuhan Syaratnya Syaratnya Tidak Tidak Boleh Diletakkan Di bawah Gantang Supaya Terang Bercahaya Syaratnya Pelita Tidak Boleh Diletakkan Di bawah Gantang Itu Syaratnya Artinya Di dalam Melayani Tuhan Melayani Tuhan Bukan Dengan Keperkasaan Bukan Dengan Kemampuan Daging Termasuk Menggunakan Takaran Atau Ukuran Manusia Daging Melainkan Oleh Roh Tuhan Jadi Melayani Tuhan Itu Tidak Bukan Dengan Keperkasaan Atau Kekuatan Bukan Dengan Menggunakan Takaran Ukuran Manusia Daging Melainkan Oleh Roh Tuhan Seorang Hamba Tuhan Dipakai Untuk Melayani Tuhan Oleh Roh Tuhan Kita Dimampukan Untuk Melayani Tuhan Jadi Tidak Boleh Pakai Gantang Takaran Ukuran Daging Manusia Daging Amin Sereku Tetapi Melayani Tuhan Harus Dengan Roh Tuhan Oleh Roh Tuhan Gantang Itu Ukuran Menurut Ukuran Manusia Daging Puji Tuhan Kalau Melayani Dengan Kekuatan Daging Terbatas Satu Kali Pasti Redup Malas Malas Uring Uringan Tapi Kalau Melayani Oleh Roh Tuhan Sampai Kapanpun Tetap Berkobar Berapi Api Bernyala Nyala Maka Belitan Tidak Boleh Diletakkan Di Bawah Gantang Tidak Boleh Dengan Ukuran Takaran Daging Tetapi Melayani Harus Dengan Oleh Tuhan Amin Sudara Kiranya Dapat Dipahami Sakarya Pasal 4 Sakarya Pasal 4 Kalau Kita Melayani Dengan Kemampuan Daging Satu Kali Akan Berhenti Karena Kemampuan Kekuatan Dari Manusia Daging Terbatas Sudara Tetapi Kita Harus Menjadi Kota Tuhan Terang Dunia Seperti Pelita Mas Atau Tujuh Pelita Menyalah Di Atas Kandil Emas Sakarya Fasal 4 Ayat 2-3 Boleh Baca Ayat 1 Mulai Ayat 2-3 Penulisan Baca Demikian Firman Tuhan Penglihatan Kelima Kandil Emas Yang Berhiaskan Dua Pohon Zaitun Datanglah Kembali Malaikat Yang Berbicara Dengan Aku Lalu Dibangunkannya Aku Seperti Seorang Yang Dibangunkan Dari Tidurnya Maka Berkatalah Ia Kepadaku Sakarya Ini Hamba Tuhan Dalam Suasana Kebangkitan Rohani Yang Lama Sudah Berlalu Dibangunkan Dibangkitkan Berarti Yang Lama Sudah Dikubur Amin Nah Selanjutnya Kepada Dia Dinyatakan Suatu Penglihatan Yaitu Penglihatan Yang Kelima Maka Kita Harus Melayani Harus Hidup Baru Supaya Dipercayakan Penglihatan Nubuat Pembukaan Firman Ayat 2-3 Maka Berkatalah Ia Kepadaku Apa Yang Engkau Lihat Apa Yang Engkau Lihat Terus Jawabku Jawab Sakarya Aku Melihat Sebuah Kandil Melihat Sebuah Kandil Emas Terus Dari Emas Seluruhnya Terus Dan Tempat Minyaknya Di bagian Atasnya Nanti Dicari Sama Maria Terus Kandil itu ada 7 pelitanya Kandil ada 7 pelita terus Dan ada 7 corot Pada masing-masing pelita Ya 7 corot Corot Itu bagaikan moncong Disitu nanti ada sumbu Terus Yang ada di bagian atasnya Bagian atas tentunya Terus Dan pohon zaitun ada terukir padanya Pohon zaitun terukir pada kandil Terus Satu di sebelah kanan tempat minyak itu Tempat minyak Minyak khususnya Terus Dan satu di sebelah kirinya Ya Puji Tuhan Tulis saja Kandil Emas Dengan 7 pelita Menyala di atasnya Kandil Emas Dengan 7 pelita Menyala di atasnya Disebut juga dengan pelita Emas Ya Kemudian Terdapat Tempat minyak Di bagian atasnya Di bagian atas Kandil itu Terdapat tempat minyak Kemudian Pada tempat minyak itu Terukirlah Dua pohon Zaitun Di sebelah kanan Dan Di sebelah kiri Paham saudara Puji Tuhan Haleluya Tentu kita bertanya-tanya Kenapa Pada tempat minyak Terukir Dua pohon Zaitun Nah kita akan Mengetahunya Kalau kita baca Ayat 4 sampai Ayat 6 Baca Lalu berbicaralah Aku Kataku Kepada malaikat Yang berbicara Dengan aku itu Terus Apakah arti Semuanya ini Tuhan Arti dari Penglihatan Yang kelima Yang dilihat oleh Zakaria Yang ditulis pada Ayat 2 sampai 3 tadi Terus Maka berbicaralah Malaikat Yang berbicara Dengan aku itu Katanya Kepadaku Tidakkan kau tahu Apa arti semuanya ini Tidak tahu Terus Jawabku Tidak Tidak tahu Ayat 6 Maka berbicaralah Ia katanya Inilah firman Tuhan Kepada Kepada Sirubabel Bupati Yehuda Dia pemerintahan Bukan hamba Tuhan Tetapi Bupati Tapi Bupati juga Bisa jadi hamba Tuhan Kalau dia Mau jadi hamba Kebenaran Bisa jadi Imam-imam Di dalam rumah Tuhan Melayani Sesuai karunia-karunia Jabatan Bisa juga Tidak perlu Harus jadi pendeta Bupati juga Bisa jadi Tua-tua sidang Bisa jadi Imam-imam Paham Terus Bunyinya Bukan dengan Keperkasaan Bukan dengan Ganteng Ukuran daging Terus Dan bukan dengan Kekuatan Bukan dengan Kekuatan Ukuran daging Terus Melainkan oleh Roh Tuhan Yang suci Firman Tuhan Semesta Itu saudara Jadi tulis saja Arti Penglihatan Itu ialah Di dalam Melayani Tuhan Dan Melayani Pekerjaannya Bukan dengan Keperkasaan Bukan dengan Kekuatan manusia Daging Bukan dengan Ukuran atau Takaran manusia Daging Melainkan Dengan Roh Tuhan Yang Heran Dan ajaib Kita harus Melayani Tuhan Dengan Roh Tuhan Yang heran Dan ajaib Sudah ngantuk Sudah ngantuk Puji Tuhan Tidak boleh Dengan Takaran Ganteng Bukan dengan Keperkasaan Ukuran daging Ini loh Saudara Tapi Harus Melayani Tuhan Yerusalem Hamba Tuhan Imam Melayani Tuhan Harus dengan Roh Tuhan Yang bernyala-nyala Yang heran Dan ajaib Itu saudara Kiranya dapat dipahami Dengan Baik Ayat 7 Siapakah engkau Gunung yang besar Gunung besar Pergumulan yang besar Terus Di depan Zerubabel Di depan Zerubabel Bupati Yehuda Terus Engkau menjadi Tanah rata Menjadi tanah rata Sampai bagian A 7 A Saudara Apabila seorang Hamba Tuhan Melayani dengan Roh Tuhan Yang bernyala-nyala Maka Gunung besar Pergumulan yang besar Di atas Muka bumi ini Menjadi Rata Tidak ada yang dapat Menghalanginya Berarti tidak ada yang dapat Menghalangi Kalau rata Tidak ada yang dapat Menghalang Biar Gunung tinggi besar Menjadi rata Tidak ada yang menghalangi Sebesar apapun Pergumulan Tidak ada yang dapat Menghalangi Kalau kita melayani Tuhan dengan Api yang Api Roh Tuhan Yang bernyala-nyala Melayani dengan Berkobar-kobar Bernyala-nyala Berapi-api Gunung besar Pergumulan besar Tidak menjadi rata Tidak ada yang dapat Menghalangi Pelayanan kita Asal melayani Dengan Roh Tuhan Bukan Dibawa ganteng Takaran daging Atau Keperkasaan daging Kiranya dapat Dipahami dengan Menjadi rata Tapi kalau kita Datang menghadap Tuhan Melayani dengan Kemampuan daging Perkara kecil Bisa jadi berat Tetapi Melayani dengan Roh Tuhan Yang Perkara besar Rata Amin Sudara Amin Puji Tuhan Sekarang Sakarya Pasal 4 Ayat 7 Bagian B Ia akan mengangkat Batu utama Sedang orang bersorak Bagus Bagus sekali Batu itu Puji Tuhan Ciri-ciri melayani Oleh roh Tuhan Yang bernyala-nyala Melayani dengan roh Yang bernyala-nyala Ciri-ciri melayani Dengan roh Yang bernyala-nyala Hamba Tuhan itu Akan mengangkat Batu utama Hamba Tuhan itu Akan mengangkat Batu Utama Hamba Tuhan itu Akan mengangkat Batu utama Artinya Senantiasa Meninggikan korban Kristus Lebih dari Kepentingan Daging Senantiasa Menjungjung tinggi Korban Kristus Lebih dari Kepentingan Daging 1 Petrus 2 Ayat 6 1 Petrus 2 Ayat 6 Baca Demikian Firman Tuhan Yesus Kristus Batu penjuru Sebab ada tertulis Dalam kitab suci Sesungguhnya Aku meletakkan Di Sion Sebuah batu Yang terpilih Sebuah batu Penjuru yang mahal Batu penjuru yang mahal Terus Dan siapa yang Percaya kepadanya Meninggikan korban Kristus berarti Percaya Terus Tidak akan Dipermalukan Jadi Saudara Jika Seorang Hamba Tuhan Datang melayani Tuhan Dengan Senantiasa Meninggikan korban Kristus Maka Tentu saja Ia tidak akan Mendapat malu Tidak Dipermalukan Melayani Dengan Meninggikan korban Tidak Mendapat malu Tidak Dipermalukan Puji Tuhan Puji Tuhan Tidak Mendapat malu Tidak Dipermalukan Yang Melayani Tuhan Layanilah Dengan roh Yang bernyala-nyala Tidak usah Malu Karena Tuhan Karena Engkau Tidak akan Mendapat malu Hari ini Mungkin susah Tidak dapat Pekerjaan Itu bisa terjadi Atas Uji Tuhan Tapi ada Maksud Tuhan Karena di balik Sengsara Tuhan akan Sediakan Nyatakan Kemuliaan Hari ini Sepertinya Kita Menderita Tapi besok Tuhan Akan Permuliakan Tidak Mendapat malu Harus Percaya Kepada Firman Allah yang Hidup Firman Itu Hidup Heran Kuasanya Tidak Akan Mendapat Malu Asal kita Tinggikan Korban Di tengah Ibadah Pelayanan Kita Kepada Tuhan Mungkin Hari ini Susah Tapi besok Tidak Percayalah Mungkin Hari ini Masih Menganggur Besok Tidak Percayalah Tapi Jangan Setengah Percaya Jangan Ragu-ragu Yakin Dengan Kuasa Firman Yang Heran Itu Sudara Ya Puji Tuhan Hal Liyah Nah Kemudian Boleh Juga Kita Baca Yesaya 28 16 Baca Demikian Firman Tuhan Yesaya 28 16 Baca Sebab itu Beginilah Firman Tuhan Allah Sesungguhnya Aku Meletakkan Sebagai Dasar Di Sion Sebuah Batu Batu Yang Teruji Di Sion Sebuah Batu Batu Teruji Terus Sebuah Batu Penjuru Yang Mahal Terus Suatu Dasar Yang Teguh Kalau Kita Melayani Tuhan Dengan Menjungjung Tinggi Korban Kristus Itu Merupakan Dasar Yang Teguh Kita Tidak Akan Mungkin Goyah Melayani Dengan Menjungjung Tinggi Korban Kristus Atau Melayani Dengan Dasar Korban Kristus Melayani Karena Dasar Korban Kristus Maka Terus Siapa Yang Percaya Tidak Gelisah Tidak Gelisah Banyak Hal Yang Membuat Seseorang Gelisah Banyak Hal Yang Membuat Seseorang Menjadi Takut Dan Kawatir Kawatir Dan Takut Soal Masa Depan Soal Keuangan Soal Jodoh Soal Ini Itu Dan Itu Tetapi Bila Mana kita Datang Menghadap Tuhan Dan Kita Mau Melayani Tuhan Dengan Menjungjung Tinggi Korban Kristus Kita Ini Tidak Akan Menjadi Gelisah Tetapi Mantap Hati Mantap Pikiran Mantap Tidak Gelisah Sekalipun Dunia Sedang Dagoncang Sekalipun Sekat Ini Terjadi Gempa Bumi Dunia Dagoncang Oleh COVID-19 Tetapi Kita Tidak Perlu Gelisah Karena Korban Kristus Membuat Hati Kita Mantap Di Dalam Mengikuti Tuhan Kerana Dapat Dipahami Dengan Baik Amen Sudara Kita Balik Untuk Membaca 1 Petrus 26 Baca Demikian Firman Tuhan Sebab Ada tertulis Dalam Kitab Suci Sesungguhnya Aku Meletakkan Dision Sebuah Batu Yang Terpilih Sebuah Batu Penjuru Yang Mahal Dan Siapa Yang Percaya Kepadanya Tidak Akan Dipermalukan Tidak Dapat Tidak Akan Dipermalukan Tidak Dipermalukan Kemudian Ayat Yang Ketujuh Selain Tidak Dipermalukan Tidak Mendapat Malu Kemudian Tidak Gelisah Apapun Yang Terjadi Ayat Tujuh Karena Itu Bagi Kamu Yang Percaya Bagi Kamu Yang Percaya Ia Mahal Korban Kristus Itu Mahal Terus Tetapi Bagi Mereka Yang Tidak Percaya Itulah Tukang Tukang Bangunan Orang Orang Yahudi Alilah Taurat Imam Kepala Tua-tua Dan Orang Yahudi Terus Batu Yang Telah Dibuang Tukang Bangunan Batu Itu Tidak Menghargai Korban Kristus Terus Telah Menjadi Batu Penjuru Korban Kristus Akhirnya Menjadi Dasar Bangunan Dasar Kita Untuk Melayani Tuhan Kemudian Juga Telah Menjadi Batu Sentuhan Juga Telah Menjadi Batu Sentuhan Menjadi Batu Sentuhan Menjadi Batu Penjuru Menuju Dasar Yang Kuat Puji Tuhan Menjadikan Anak-anak Tuhan Memiliki Penderian Yang Kuat Tapi Juga Korban Kristus Itu Menjadi Batu Sentuhan Korban Kristus Menjadi Batu Penjuru Dasar Kita Untuk Melayani Tuhan Sehingga Kuat Tidak Mudah Goyah Tetapi Korban Kristus Itu Menjadi Batu Sentuhan Artinya Korban Kristus Dapat Menyentuh Hidup Kita Yang Terdalam Bagian Hidup Paling Terdalam Bagian Hidup Kita Yang Terdalam Puji Tuhan Jadi Batu Sentuhan Artinya Korban Kristus Dapat Menyentuh Kehidupan Kita Yang Terdalam Itulah Sudaraku Puji Tuhan Sama Dengan Mengerti Isi Hati Tuhan Sama Dengan Memahami Puji Tuhan Dapat Memahami Kesusahan Kesusahan Hati Kesusahan Di Hati Puji Tuhan Saudara Mata Manusia Hanya Bisa Melihat Bagian Kehidupan Kita Di Bagian Luar Hidup Kita Pada Bagian Luarnya Tapi Tidak Tidak Dapat Menjangkau Kehidupan Kita Yang Terdalam Tetapi Korban Kristus Disebut Juga Menjadi Batu Sentuhan Dapat Saudaraku Dapat Menyentuh Kehidupan Kita Yang Terdalam Berarti Mengerti Isi Hati Tuhan Memahami Kesusahan Di Hati Dapat Menyelami Hati Kita Semua Itu Saudara Paham Saudaku Puji Tuhan Sebagaimana Dalam 1 Korintus 9 1 Korintus 9 Ayat 19 Sampai Dengan Ayat 21 Baca Demikian Firman Tuhan Sungguhpun Aku Bebas Terhadap Semua Orang Aku Menjadikan Diriku Hamba Dari Semua Orang Supaya Aku Boleh Memenangkan Sebanyak Mungkin Orang Intinya Rasul Paulus Ini Hamba Tuhan Yang Senantiasa Menjungjung Tinggi Korban Kristus Lihat Ayat 20 Sampai 21 Demikianlah Bagi Orang Yahudi Aku Menjadi Seperti Orang Yahudi Supaya Aku Memenangkan Orang Orang Yahudi Terus Bagi Orang Orang Yang Hidup Di Bawah Hukum Taurat Aku Menjadi Seperti Orang Yang Hidup Di Bawah Hukum Taurat Terus Sekalipun Aku Sendiri Tidak Hidup Di Bawah Hukum Taurat Supaya Aku Dapat Memenangkan Mereka Yang Hidup Di Bawah Hukum Taurat Terus Bagi Orang Orang Yang Tidak Hidup Di Bawah Mereka Yang Tidak Hidup Di Bawah Hukum Taurat Lihatlah Tulis Sebagai Hamba Tuhan Yang Di Orapi Rasul Paulus Senantiasa Meninggikan Korban Kristus Sebagai Hamba Tuhan Yang Di Orapi Melayani Dengan Roh Yang Bernyala Rasul Paulus Senantiasa Meninggikan Korban Kristus Tandanya Rasul Paulus Berusaha Untuk Mengerti Isi Hati Orang Lain Berusaha Untuk Menyelami Hati Orang Lain Antara Lain Antara Lain Orang Orang Yahudi Supaya Ia dapat Memenangkan Jiwa Orang Yahudi Strip Yang Kedua Orang Orang Yang Hidup Di Bawah Hukum Taurat Supaya Ia dapat Melepaskan Orang Orang Dari Bawah Hukum Taurat Kemudian Dapat Menyelami Hati Orang Orang Yang Tidak Hidup Di Bawah Hukum Taurat Itulah Bangsa Kafir Supaya Bangsa Kafir Diselamatkan Jadi Dia dapat Menyelami Isi hati Orang Lain Orang Yahudi Yang Hidup Di Bawah Hukum Taurat Bangsa Kafir Dapat Menyelami Isi hati Hati Orang Lain Paham Surahku Puji Tuhan Untuk Memenangkan Jiwa Jiwa Mereka Lalu Kemudian Ayat 22 Bagi orang-orang yang lemah Aku menjadi seperti orang yang lemah Terus Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah Terus Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya Ya Supaya aku sedapat mungkin Memenangkan beberapa orang dari antara mereka Bahkan Rasul Paulus Bagi Orang-orang Yang lemah Bahkan bagi orang-orang yang lemah Dia dapat menyelami Orang-orang yang lemah Supaya dapat menyelamatkan mereka yang lemah Yang masih ditandai dengan kelemahan Kemudian dapat menyelami semua orang yang Menyelami semua orang Dapat menyelami hati semua orang Puji Tuhan Sebab Rasul Paulus menjadi segala-galanya Supaya dapat memenangkan Jiwa mereka Jadi Saudara Rasul Paulus ini Telah meneladani teladan daripada Yesus Kristus Yesus yang mati di kayu salib Yang mengorbankan dirinya Telah menyelami hati orang lain Dapat menyentuh perasaan orang lain Menyentuh hati orang lain Dan Rasul Paulus Telah meneladaninya Ia hamba Tuhan yang duk rapi Ia menjunjung tinggi korban Kristus Dengan demikian Ia dapat menyentuh hati orang lain Menyelami hati orang lain Mengerti Kesusahan orang lain Mengerti kesusahan orang lain Nah inilah Batu sentuhan Yesus hamba Tuhan Mengerti isi hati manusia Mengerti kesusahan orang lain Mengerti Setiap tetesan air mata Derita Yang mengalir di pipi ini Itu saudara Paham saudaraku Puji Tuhan Matius 5 ayat 16 Baca Demikian firman Tuhan Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Terus Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang disurga Puji Tuhan Oleh karena terang yang bercahaya Dari kota Tuhan itu Orang lain turut memuliakan Tuhan Endingnya begitu Karena terang dari kota Tuhan Maka orang lain turut memuliakan Tuhan Endingnya begitu Kalau mau menjadi kotanya Tuhan Kota kudus Jerusalem baru Itu loh saudaraku Sasaran dari perjalanan rohani kita adalah Jerusalem baru Harus menjadi imam-imam Jadi untuk layak masuk dalam kerajaan surga Harus menjadi imam-imam Jerusalem baru Itu loh saudara Paham suraku? Amin Puji nama Tuhan Baik kita lihat sesi-sesi terakhir Puncak dari kota Tuhan Wahyu 21 Puncak dari kota Tuhan Wahyu 21 Wahyu 21 Ayat 10 Silahkan Demikian firman Tuhan Ya Jerusalem yang baru Jerusalem baru Puncak dari kota Tuhan Jerusalem baru Lihat Lalu di dalam roh Ia membawa aku Ke atas sebuah gunung yang besar Lagi tinggi Gunung besar Lagi tinggi terus Dan ia menunjukkan kepadaku Kota yang kudus Kota kudus Jerusalem baru Terus Jerusalem Turun dari surga Dari Allah Saudara Kota Tuhan Saudaraku Kota Tuhan Kota kudus Itulah Jerusalem baru Disini kita melihat Menjadi gunung yang besar Lagi Tinggi Menjadi gunung besar Lagi Tinggi Puji Tuhan Kalau besar Dan tinggi Berarti Saudara Orang yang Kehidupan Berarti Yang Rendah dari dia Akan ada dalam Naungannya Betul Apa tidak Itu Saudaraku Yang kecil Yang rendah Dari dia Akan ada dalam Naungannya Kesitu Nanti Dia menjadi Naungan Dari orang Orang Kecil Orang Orang Yang rendah Orang Yang berkelukesah Besar Tinggi Menjadi Naungan Bagi orang Orang Yang berkelukesah Bagi orang Yang susah Hati Orang Orang Yang Masih Ditandai Dengan Kelemahan Itu Saudara Itu Saudara Paham Saudara ku Puji Tuhan Kiranya dapat Dipahami ya Kota Kudus Jerusalem Baru Menjadi Gunung Yang besar Lagi Tinggi Menjadi Naungan Dari orang Susah Naungan Dari orang Yang letih Lesu Berbeban Berat Naungan Dari orang Orang Yang berkelukesah Yang Masih Ditandai Dengan Kelemahan Itu Karena Besar Dan Tinggi Tidak Mungkin Besar Tinggi Bernaung Di bawah Yang Yang Kecil Pendek Itu Sesuatu Yang Mustahil Tidak Mungkin Itulah Kota Tuhan Kota Kudus Jerusalem Baru Menjadi Naungan Jadi Kalau Kita Semua Menjadi Naungan Tidak Usah Marah Marah Dan Berkata Dikit Dikit Saya Dikit Dikit Saya Suruh Ke Orang Lain Eh Rubah Cara Berpikir Mau Jadi Kota Kudus Atau Mau Kota Kecil Saja Kota Yang Sudah Terjajah Menjadi Janda Setiap Hari Dalam Ratap Tangis Duka Cita Itu Sudara Ayo Rubah Cara Berpikir Mind it Atau Cara Berpikir Lama Rubah Faham Suruhku Rubah Jangan ada Kata-kata Dikit Dikit Saya Dikit Dikit Saya Justru Bersyukur Karena Dengan Kepercayaan Yang Besar Kita Sebagai Hamba Tuhan Pelayan Tuhan Jerusalem Baru Kota Tuhan Kota Kudus Akan Tinggi Besar Menjadi Naungan Jadi Jangan Lagi Dikit Dikit Saya Dia Sedikit Berkorban Kok Saya Uang Saya Terus Mau Naungan Atau Tidak Kota Kudus Atau Tidak Kota Besar Tinggi Atau Kota Kecil Saja Sunyi Sepi Naungan Sunyi Sepi Nak Tangisan Ratap Tangis Semata Itu Sudara Inilah Kota Tuhan Lebih Semakin Lama Semakin Besar Dan Tinggi Menjadi Naungan Mulai Sekarang Jangan Lagi Bersungguh Dan Berkata Dikit Dikit Saya Dikit Dikit Korban Dikit Dikit Ini Itu Jangan Lagi Karena Tuhan Mau Jadikan Kita Kota Tuhan Besar Lagi Tinggi Tinggi Kalau disuruh Mengerti Jangan Berkata Dikit Dikit Saya Yang Lain Itu Perkataan Yang Konyol Rubah Minded Cara Berpikir Lama Rubah Amin Seraku Semua Harus Direpor Masih Puji Tuhan Sekarang Ayat 11 Kota Itu Penuh Dengan Kemuliaan Haleluya Kalau Kita Bertahan Dengan Gunung Besar Lagi Tinggi Satu Kali Nanti Dipermuliakan Tuhan Satu Kali Akan Dipermuliakan Tuhan Percayalah Sudara Tidak Usah Ragu Lagi Tidak Usah Ragu Lagi Satu Kali Akan Dipermuliakan Dipermuliakan Bukan dengan Cara Berpikir Manusia Dipermuliakan Harus Caranya Tuhan Satu Kali Akan Dipermuliakan Terus Cahayanya Sama Seperti Permata Yang Paling Indah Bagikan Permata Yaspis Jernih Seperti Kristal Kemudian Kota Tuhan Itu Penuh Dengan Kemuliaan Allah Satu Kali Akan Dipermuliakan Berarti Penuh Dengan Kemuliaan Amin Suratku Penuh Dengan Kemuliaan Allah Sebab Terangnya Bercahaya Sebab Terangnya Bercahaya Terangnya Semakin Bercahaya Amin Surat Seperti Permata Yang Paling Indah Itulah Permata Yaspis Seperti Permata Yang Paling Indah Itulah Permata Yaspis Satu Kali Akan Dipermuliakan Sama Seperti Permata Yang Paling Indah Itulah Permata Yaspis Puji Tuhan Kehidupan Yang Dipermuliakan Terangnya Bercahaya Sama Dengan Bercahaya Kemuliaan Allah Puji Tuhan Dipermuliakan Di sini Satu kali nanti Dipermuliakan Berarti Kualitas Rohaninya Sederajat Dengan Allah Kualitas Rohaninya Nanti Akan Sederajat Dengan Allah Kembali Kepada Wujud Semula Reformit Segambar Serupa Dengan Allah Ini Rupa Allah Ini Sedang Hancur Rusak Karena Dosa Adam Turunan Sampai Sekarang Tetapi Ingat Kota Yang Besar Lebih Tinggi Satu Kali Akan Dipermuliakan Kembali Kualitas Rohaninya Sederajat Dengan Mempelai Laki-laki Surga Supaya Layak Bersanding Masuk Dalam Pesta Nikah Itulah Permata Yaspis Permata Yang Paling Indah Sungguh Indah Di Mata Tuhan Amin Suruhku Sungguh Indah Di Nah Ciri-cirinya Permata Yang Paling Indah Itulah Permata Yaspis Ciri-cirinya Jernih Seperti Kristal Jernih Seperti Kristal Kristal Sama Dengan Transparan Sama Dengan Tidak Ada Yang Ditutup Tutupi Berarti Luar Dan Dalam Sama Tidak Ada Yang Ditutupi Tidak Berlaku Munafik Itulah Kristal Puji Tuhan Paham Suruhku Hal Leluh Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Nah Sudara Intinya Tuhan Mau Kristalkan Kita Sekaliannya Menjadi Satu Kehidupan Dengan Pribadi Pribadi Yang Transparan Tidak Ada Lagi Yang Ditutupi Luar Dalam Sama Inilah Kota Tuhan Kota Kudus Yang Jerusalem Baru Semakin Membesar Dan Tinggi Menjadi Naungan Jadi Jangan Bersungut Sungut Kalau Menjadi Naungan Jangan Berkata Lagi Dikit Dikit Saya Dikit Dikit Saya Orang Lain Ingat Kalau Tuhan Mempercayakan Pekerjaan Yang Besar Tuhan Mau Jadikan Kita Kota Besar Kota Besar Kota Tuhan Gunung Besar Lagi Tinggi Sampai Nanti Kembali Kepada Wujud Kualitas Rohanis Sederajat Dengan Mempelai Laki-laki Surga Segambar Serupa Dengan Allah Layak Masuk Dalam Pesta Nikah Bersanding Dengan Dia Dalam Kemuliaan Yang Lebih Besar Dalam Hal Ini Tuhan Ganti Semua Penderitaan Yang Dahulu Dahulu Ditinggalkan Dibencik Tidak Disinggahi Itulah Yusuf Itulah Peribadi Yesus Itulah Rasul Paulus Itulah Kita Menjadi Kiasan Dari Apa Yang Sudah Diajarkan Dari Tuhan Malam Ini Kepada Kita Masing-Masing Kita Mau Dijadikan Kota Tuhan Besar Lagi Tinggi Menjadi Naungan Bagi Yang Masih Ditandai Kelemahan Jadi Jangan Kita Kecilkan Yang Kecil Kita Rangkul Terus Tuhan 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 Yesus Memberkati Kita Sekalian Semoga Tercipta Soal Lagu Kristal Yang Dan Gunung Besar Puji Tuhan Kita Angkat Pujian Jerusalem Kota Mulia Amin Jangan Bersungguh Sungguh Lagi Nah Kalau Memang Rindu Ke Sana Oh Jerusalem Kota Mulia Hati Ku Rindu Kesana Tak Tak Lama Lagi Tak Lama Lagi Tuhan Ku Datang Lama Amin Menjadi Milik Kepunyaannya Kualitas Ruhannya Kualitas Ruhaninya Sederajat Sederajat Tanah Tanah Malagi Tuhan Ku Datanglah Bawa Saya Masuk Yerusalem Kita Angkat Kembali Oh Yerusalem Haleluya Haleluya Oh Yerusalem Sambil Sambil Angkat Pujian Saya Akan Meneguhkan Juga Yang Sudah Berkorban Diajar Berkorban Jangan Bersungguh Sungguh Lagi Karena Tuhan Mau Jadikan Engkau Sebagai Gunung Besar Lagi Tinggi Milik Kepunyaan Allah Sendiri Menjadi Permata Yang Paling Indah Milik Kepunyaan Allah Sendiri Mulai Malam Ini Minta Ampun Kalau Kau Dipercaya Lalu Bersungguh Sungguh Hati Kurindu Harus Percaya Kepada Firman Jangan Percaya Kepada Pemikiran Hati Manusia Daging Tak lama Lagi Tersungkur Di kaki Salim Tak Lama Lagi Tuhan Ku Datang Lagi Bawa Saya Masuk Sana Malam Lagi Tuhan Ku Datang Lagi Bawa Amir Amir Saya Masuk Sana Bawa Sana Gantikan Jadikan Saya Jadikan Saya Masuk Sana Sembahlah Tuhan Aleluya 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 Terima kasih Tuhan Banyak Jiwa-jiwa Datang Sujud Menyembah Dengan Muka Sampai Ke Tanah Berarti Menjulat Debut Tanah Pada Kaki Telapak Kaki Daripada Yusuf Mempelai Perempuan Tuhan Aleluya Tuhan Sudah Menyatakan Wujud Dari Kota Tuhan Demikian Rupa Aleluya Mungkin Kita Tidak Disinggahi Oleh Orang Lain Tak Jadi Soal Aleluya Tidak Tidak Disinggahi Tidak Jadi Soal Yang penting Kita Tergebala Sungguh Sungguh Dijadikan Kota Tuhan Kota Kudus Yang Memuncak Gunung Besar Lagi Tinggi Aleluya Yang Paling Terberkati Berdoa Satu Orang Di Tiap Post Yang Terberkati Saja Bersyukurlah Bersyukurlah Satu Orang Tiap Post Aleluya 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 Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya. Alleluya 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 Terima kasih Bapak Menterikan firmanmu dalam lor daging tuki di hati kami Biar Ruh Kudus lebih jauh lagi memberi pengerti penjelasan Ruh Kudus mampukan kami untuk memperhatikan firmanmu Setiap perkataan yang keluarmu Allah tidak kembali dengan sesia Malaykah terlaksana berhasil apa saja Kau suruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami Hamba telah menyampaikan firmanmu bagi kemenan dan menyeram Selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohan yang sehat Serta memberi sistem imun yang baik Sehingga kami semua memiliki kekebalan Kebal terhadap penyakit, kejahatan, kenajisan, kecemaran Berhala-berhala dan juga Tuhan Kebal terhadap sesuatu yang tidak suci di hadapan Tuhan Terpuji Tuhan Engkau yang menghapus air mata Menjadikan segala sesuatu baru Oleh pembuka rasa firman Engkau sudah jadikan hidup kami baru Yang lama berlalu Berada di tengah ibadah pelayan dalam suasana kehidupan yang baru Dibangkut, dibangunkan, dibangkitkan Di dalam nama Yesus Kristus Amin Mari kita jalankan persembahan yang diberkati oleh Tuhan Mari kita angkat pujian Dunia lalulah Ayat nomor 14 Ku pergi F sama dengan 2 4 per 4 Ayo Dunia lalulah Dunia lalulah segera dengan keindahannya Dirusakan oleh dosa yang kecil Dirusakan oleh dosa yang berlaku Terima kasih Buat korban saudara Tuhan membalaskan berlipat ganda Pengumuman Jadwal Ibadah GPT Betania Serang Celegon Sepekan Raya Minggu besok 17 April 2022 pukul 18 jam Jam Bukan 18 ya Tetap aja jam 5 sore Jam 5 sore aja Tuhan kemudian Misbadupa doa penyembahan Selasa 19 April 2022 18.30 Meja Rotisajian Pendalam Alkitab Kamis 21 April Pukul 18.30 Kaum muda remaja Minggu depan Sabtu 23 April 2022 Pukul 19 jam 7 malam Kemudian pengumuman berikutnya adalah Penayangan live streaming Dari Anak-anak Tuhan yang mengikuti di dalam negeri Untuk kepada kaum muda remaja 9 April Minggu lalu Demukan minggu ini Minggu ini Demukan minggu akan datang Berdasarkan Di tanah air Dari Sabang Sampung Merauke Berdasarkan provinsi Tiap-tiap provinsi Urutan pertama adalah Sumatera Utara Keluarga besar GPT Betania Yang kita cintai Kita kasih yang mengikuti Pada waktu itu Di sana Ada 78 orang Salam saudara di sana Jawa Barat 45 orang Salam saudara di sana Selawesi Utara 42 orang Salam saudara di sana NTT 31 orang Salam saudara di sana Riau 30 orang Salam saudara di sana Jakarta 27 orang Salam saudara di sana Banten 27 orang Salam saudara di sana Papua provinsi 24 orang Salam saudara di sana Kalimantan Tengah 23 orang Salam saudara di sana Puji Tuhan Kemudian berdasarkan Mancanegara Tiat-tiat Sulawesi Selatan 21 orang Salam saudara di sana Maluku 8 orang Salam saudara di sana Jawa Timur 8 orang Salam saudara di sana Kemudian Mancanegara negara, urutan pertama adalah Malaysia, keluarga besar yang kita cintai, kita kasih, yang mengikuti pada waktu itu di sana ada 27 orang, salam saudara di sana Korea Selatan, 4 orang salam saudara di sana, Netherlands Belanda, 3 orang, salam saudara di sana Norde, Mariana Island, 2 orang, salam saudara di sana, Timor Leste, 2 orang salam saudara di sana, Australia 1 orang, salam saudara di sana Puji Tuhan, demikianlah pengumuman, Tuhan Yesus memberkati terima kasih buat korban saudara, Tuhanlah membalaskan berlipat ke anda, oleh sebab itu, sebagai gembala sidang, saya bersama istri mengucapkan sejahtera bahagia memerintah dalam kehidupan muda remaja, anak Tuhan, umat Tuhan, dalam negeri luar negeri, dimanapun berada para simpatisan, Tuhan memberkati akhir kata, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria surga, memberkati kita sekaliannya dari sekarang sampai kesudahan dunia ini sampai ketemu di minggu yang akan datang dalam kesempatan ibadah pemuda remaja selamat malam, selamat berbahagia bersama kita akhiri ibadah ini Tuhan Yesus Kristus yang baik terima kasih engkau yang sudah memimpin ibadah dari awal sampai berakhirnya melayani doa kami dan melayani dan memperdamaikan dosa kami, engkau telah memberkati kami lewat pembuka rasa firman Tuhan tanda bahwa engkau sangat mengasihi kehidupan kami, memperhatikan kami sekaliannya Tuhan dalam nama Yesus Kristus ada perhatian khusus dan penghormatan khusus kepada kami sekaliannya malam ini selanjutnya hamba berdoa untuk kehidupan muda remaja seberapa besar, seberapa banyak yang ada dalam penggembelan Tuhan yang berserahkan hidup ibadah pelayanan, rumah pekerjaan kesehatan, seisi rumah mereka orang tua mereka diberkati adik kakak mereka diberkati pendidikan mereka yang duduk bangku TKS setiap perkuliah diberkati yang sudah lulus sudah diberkati untuk selanjutnya mendapat pekerjaan yang baik juga menantikan pekerjaan bahkan yang menantikan pasangan hidup baik laki-laki perempuan yang kuberikan tulang rusuk yang terbaik demikian juga Tuhan hamba berdoa kepada Tuhan yang sudah bekerja tetap mengucap syukur kepada Tuhan terambat lebih pakai kami untuk menjadi kesaksian contoh telah ada tua-tua menjadi kota Tuhan kota kudus Jerusalem baru lebih besar dan pada akhirnya besar lagi tinggi menjadi naungan bagi yang kecil dan pendek yang berjerilelah berbeban berat yang masih ditandai dengan kelemahan tetapkan pemakaianmu atas hambamu dalam pembuka rasa firman juga imam-imam yang mengambil bagian dalam pelayanan satukan kami dalam rumu yang satu yang sama bergantung dengan tangan salam melengkapi sehingga ibadah ini menjadi korba persembahan dan kupa berbau harum dihadapan Tuhan mengandung janji dan kuasa baik sekarang maupun masyarakat dan Tuhan diperbulakan terima kasih pakai kami membawa jujua membawa masuk dalam pengembalaan ini untuk mengenal pengajaran pembangunan tabernakel tangan-tangan yang membawa korba persembahannya se persepuluh khusus sukarela diberkatilah oleh Tuhan Tuhanlah memberkatilah sekali lagi tilih kesehatan anda semua tilih kami sekaliannya berkati bangsa negara Indonesia berkati provinsi Banten berkati pemimpin kami Bapak Presiden Joko Dodo dan wakilnya Pak Maru Amin para kabinetnya di dalam nama Yesus Kristus dan sebentar kami akan tamatkan ibadah ini kami akan pulang tempat masing-masing jauh dikasertai lindungi tibakan dengan selamat celaka tabernak marah bahaya maut dipatahkan dari Yesus yang berkuasa tutup bungkus hidup kami kenderaan yang kapal itu panggil dengan darah Yesus jalan yang dilalui di secegol darah Yesus biar meleket surga berjaya gata surupan anak-anak masyarakat sekaliannya Tuhan dan pertemukan di minggu akan datang jam waktu yang sama jauhkan dari sakit-penyakit marah baik saya suka kejumpulan malas-malas alasan-alasan berkati anak-anakmu semua yang masih malas-malas Tuhan untuk digembalakan dalam pengembalaan pemuda remaja berkati anakmu Kaleb Wilson juga Tuhan berkati Sephora berkati Epa Proditus berkati juga Tuhan Peter Chelsea berkati juga Tuhan Pensa dan adik-adiknya berkati juga Tuhan David Marmata berkati berkati terima kasih yang tidak bisa hamba sebut satu persatu Tuhan berkati mereka sekaliannya baik juga anakmu persekila dalam pergumulannya Tuhan tolong sekalipun tidak disinggahi nanti tanggal 27 tetapi kasih Tuhan memperhatikan dia dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bercap syukur berkati kedua orang Tuhan Tuhan terima kasih berkati Bapak Assalam Abangnya Tuhan luruskan cara berpikirnya terima kasih Tuhan berkati pemilik akun Facebook dan Youtube Tuhan berkati yang mengikutinya leop medis sosial Tuhan tilih kesehatan kami semua batu flu filek demam jantung ginjal paru-paru kolesterol asam uran semuanya sakit kulit asam lambung asma sinusitis lupus sakit kulit kanker tumor semuanya tipis sakit mata dihancurkan oleh darah Yesus bilu-bilu Yesus memberi kesembuhan itulah tanda dan upajir jiripaya kami di dalam melayani Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sesyukur akhirnya anakku sekalian ada kelahati pikiran kepada Tuhan terimalah berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapak cintanya Yesus lewat korbannya di atas kawas salib persikut Tuhan dengan Rukus menyertai memimpin kita hari ini sampai marah nata Tuhan Yesus datang kembali sebagai raja mempelai presurga menjemput mempelai perempuannya dan unang perbadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak putaran dan Rukus Aliluya Amin Tuhan berkati kita semua